Seorang Prabowo pertama-tama akan dipertanyakan mengenai latar belakangnya dalam kasus penculikan. Kenapa 5 tahun yang lalu perdebatan di ruang ini juga Prabowo adalah wakil daripada Megawati dan tidak ada masalah ini. Yang kedua, kalau mau menilai judgment rakyat, Gerindra itu adalah partai yang memperoleh kursi paling banyak di DPR tambahannya. Itu kan juga bisa kita bilang judgment publik bahwa publik senang dengan Prabowo, senang dengan Gerindra dan partainya. Dan kemudian kita bisa skip ini persoalan, karena BGH masa lalu ini kalau Anda bongkar-bongkar, memang saya sering bilang Prabowo itu memang banyak masa lalunya karena kakeknya, karena neneknya dan sebagainya. Apa boleh saya bertanya kemudian bagaimana dengan masa lalu Jokowi? Kan itu menjadi persoalan gitu loh. Karena itu kalau kita memulai dari mereka saja sendiri, lalu apa yang menjadi persoalan dia? Kapabilitas, kapasitas, visinya, kemampuan menggalang publik Indonesia, semua terlibat di dalam pembangunan ini. Kalau itu yang kita bahas maka menarik.